Pada dasarnya semuanya bukan gua yang ini gitu, bukan gua yang bermasalah gitu. Karena poligami ini gak gampang, tidak semudah orang berbicara, karena itu praktiknya berat. Jangan lancar, saksi semuanya saya benarkan, semuanya clear. Tidak ada bantahan dari saya, semuanya tuntutan, gugatan, maupun pendapat dari saksi, semuanya sudah saya benarkan. Jadi bisa jalan-jalan jalan-jalan, Pak? Ya, karena kebetulan kan tadi bilang kita punya kesibukan sendiri, kebetulan Rohimah punya acara, saya juga punya acara. Jadi ya mau gak mau, saya juga udah minta izin sama Rohimah untuk saya duluan, karena memang ada acara. Mungkin seminggu ke depan lah baru-baru kerasa lah, karena memang selama ini, sekarang ini kan masih di rumah, main ke rumah, masih nginep gitu. Mungkin besok udah gak serumah lagi ya, ya baru kerasa lah kayak gitu. Bang, untuk anak-anak sendiri nanti akan seperti apa sih, Bang? Ya, anak-anak seperti biasa orang semua. Gak yang pasti sehat. Mereka juga, intinya, dari kemarin-kemarin sudah dijelaskan posisi kedua orang tuanya gimana. Sudah gak bang menjelaskan ke mereka, Bang? Ya, awalnya agak berat ya, namun setelah udah tahu, dijelaskan. Ya, intinya, mereka kalau ditelepon, anggap itu aja. Sudah selanjutnya, Bang? Sudah selanjutnya, Bang. Kalau gak, langsung ambil surat aja. Berarti ini udah keputusan ya, Bang? Sudah keputusan. Will, anak-anak pernah ini gak sih? Ayo, balik lagi dong. Minta gak? Minta apa? Semuanya sih ya, semua anak-anak gue begitu, coba ya bagaimana? Kalau gue kan pihak laki-laki. Kalau kita gak kasih, makin ribet, makin minih gitu. Jadi, apa namanya? Tadi, apa ngomong apa, Pak? Jadi, intinya anak-anak masih masalah. Will, kabarnya Eva lagi mau lebih ke album nih. Gimana nih, apa? Enggak, gue gak dateng. Kenapa, Will? Ya, karena gue sibuk lah. Jadi, Eva Doba udah konfirmasi semuanya. Ya, kemudian dia mau ngundang semua. Luar biasa ya. Dia mau ngundang Fenty lah. Mau ngundang si Rohimah lah. Ya, Jack, pasal itu, Bang? Pasal itu begitu, Bang? Ya, dia mau ngundang semua gitu. Semua alumni-alumni. Pakatlah, Pak Bang. Berarti, Bang Tiba kan, statusnya sering apa, Bang? Beneran jombro apa gimana, Bang? Kan, gue udah bilang. Jombro tuh gak ada dalam garis turunan gue. Minimal, kalau gue bilang, kalau gue sendiri, ya masih banyak lah yang siap antri. Tinggal mungkin sekarang gue seleksi, gitu ya. Yang seleksi. Kamu kenapa? Ada masalah. Sekarang sama yang mana nih, Will? Yang sekarang. Sama yang mana? Eh, yang pasti rahasia lah. Ada beberapa sih tinggal ini-nya aja lah. Tinggal, ntar tinggal ke anak-anak aja. Jadi, biar anak-anak juga tahu bahwa bapaknya adalah seorang, apa ya. Iya, bapak. Yang pasti gue gak khawatiran dengan anak-anak. Kalau di luar antara rapkam sendiri gimana, Bang? Masih aman. Masih aman. Anak-anak, rapkam, makan cukup, sekolah cukup, gajah cukup, apa semua cukup lah. Jadi, ada yang masih diharapin ya, mantan-mantannya? Hah? Yang masih... Semua pun gue harapin. Dari rohima gue harapin bisa ini lagi, bisa berlampang dada. Dari Maggie juga bisa berlampang dada. Dari Reva, kemudian dari Venti juga bisa berlampang dada. Pada dasarnya semuanya bukan gue yang ini gitu. Bukan gue yang bermasalah gitu. Karena poligami ini gak gampang. Tidak semudah orang berbicara. Karena itu praktiknya berat. Ya, makanya kalau misalnya mereka mau balik lagi atau ini. Ya, seperti hal sekarang ini. Ya, gue digugat. Maka pengugat itu, ya mau gak lo? Kalau gue sih orang nyantai-nyantai. Pak, balik lagi? Oke. Ayah, balik lagi? Oke. Pak, balik lagi? Oke. Ayah, balik lagi? Oke. Wil, lu kan sering ikut ramah-ramah spot batu. Gimana? Suka ditanya sama Jemah gak? Gak ada masalah. Karena kan pada dasarnya mungkin sebenarnya hubungan rumah tangga ini bukan masalah saya sendiri. Ini masalah semua orang. Saya berdakwah tetap. Karena dakwah itu bukan hanya untuk poligami aja. Makanya kalau orang banyak menilai bahwa seorang pendakwah itu tidak punya masalah. Banyak punya masalah. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, sosial, budaya, semuanya sama. Dan sama seperti juga para jemaah gitu loh. Punya masalah, cuma solusi yang saya miliki, yang baik itu yang saya berikan kepada yang lain gitu loh. Ambil yang baik, buang yang buruk gitu loh. Pengen nyuruh poligami ya? Selalu, selalu. Jadi tadi juga sama Pak Hakim juga, beliau melihat saya mengatakan bahwa dalam sigotaklik atau dalam buku nikah deh, ada kewajiban suami. Apa itu kewajiban suami? Memberikan hak kepada seorang istri bila menggugat, berpisah untuk suami. Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Hakim, Pak Hakim, saya menjalankan sigotaklik saya. Apa itu? Memberikan kewajiban saya, yaitu hak istri untuk menggugat saya. Dan saya kaburkan gitu loh. Dan Pak Hakim akhirnya masih ngerti bahwa, oh iya, si Wil baca kok buku nikah gitu. Makanya kalau buat pengantin baru, ya buat arsatis, kalau buku nikah, jangan dipajang. Baca! Baca! Ada kewajiban istri banyak, ada kewajiban suami. Gue jadi emosiknya gini kalau mau disesok. Wil, harta gonok ini gimana? Hah? Gak ada pembahasan harta gonok ini. Sama seperti hanya ini, ya semuanya gak ada. Jadi kalau misalnya sekarang ini gue berjalan kepada kewajiban gue aja. Wil, akan membuka lembaran baru gak, Wil? Buat bunda semua, buat bunda gampang kok. Pakai tanya lagi gue gimana. Lembaran barunya apa nih ke depan? Hah? Waduh, sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi lebaran. Oke lah, kalau begitu. Pokoknya persiapan lah. Bang, tapi apa gak bergabung? Hah? Ya enggak lah. Beli mobil aja nambah terus, maksudkan kayak gitu. Ya gimana? Ya pokoknya doaan yang terbaik aja lah. Oke. Oke. Bang, bang, nanti bang, katanya mau rumah, mau jual rumah. Semua. Kalau saya bilang, ambil semua gak apa-apa. Mau diapain, mau diapain, itu saya terahkan semua sama Rohimah. Itu kenangan tadi rumah itu kan, Bang? Oh iya, itu perjuangan dia. Kalaupun dia mau diapain, untuk masa laharta gue gak pernah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.